Salah satu cara yang jarang sekali durang oleh peternak yaitu mengawinkan paksa kambingnya Disebut kawin paksa karena kambing betina dikawinkan pada kondisi tidak sedang birahi Halo Sobat Ternak semua berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir Kali ini kita akan membahas tentang mengawinkan kambing ketika sedang masih proses menyusui Yaitu usia anak mendekati 3 bulan dan usia anak melebih 3 bulan dengan cara kawin paksa Jadi anakannya tidak disape Dengan cara ini diharapkan induk kambing masih proses menyusui dan merawat anakannya Dan posisi juga sedang hamil karena sudah dikawinkan Sehingga nanti pada waktu gamilannya usianya sudah semakin besar Anakannya akan tersapih dengan sendirinya tanpa harus melalui proses penyapian Untuk yang pertama adalah mengawinkan paksa indukan kambing Ketika cempenya di usia mendekati 3 bulan Pada waktu usia ini ketika indukan dikawinkan paksa Itu persentase keberhasilannya itu boleh dibilang kecil Sehingga kurang direkomendasikan Tetapi jika ingin dicoba tidak ada salahnya Silahkan bisa dilakukan kawin paksa pada waktu anakannya mendekati usia 3 bulan Untuk keberhasilan persentase yang relatif lebih tinggi Itu dengan cara yang sama Tetapi pada waktu usia cempe itu Berusia 3 bulan ke atas Ini persentase keberhasilannya itu relatif lebih besar Ada pun untuk cara yang mempunyai persentase hampir 90% ke atas berhasil Itu bisa dengan cara menyatukan kambing betina yang menyusui usia lebih dari 3 bulan Dengan pejantan Tetapi pejantan diikat Sehingga relatif aman untuk cempe dan juga betina Karena tidak terjadi proses kejar-kejaran Nanti kawin akan terjadi saya alami Ketika betina memang meminta kawin Tetapi diharapkan untuk panjang tali Benar-benar disesuaikan Sehingga pejantan walaupun diikat Tetapi masih bisa untuk melakukan proses perkawinan Hanya tali ini diperuntukkan agar pejantan tidak membahayakan cempe yang masih disusui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!